Selamat siang, ketemu lagi sama saya FNK ini sekarang di sisi ini saya membahas tentang AWS Compute, mungkin lebih ringkasan saja dari servis-servis komplit pada AWS. Ini daftar isinya yang akan saya jelaskan untuk disisi ini, definisi dari compute apa, ini lebih ke dasarnya, dasar dari compute, ini sebelum masuk AWS, lalu definisi dari servis-servis, lalu yang membedakan compute option, jenis-jenis compute di sisi satu, dan nanti kedua nanti kita akan coba cek sih apa sih yang cocok dari jenis-jenis compute pada AWS, lalu yang membedakan juga jenis compute di AWS itu apa saja, misalnya dari servis-servis sampai ke instansual apa saja, dan ini kebetulan. Oke, lanjut. Dari sini sih, ya mungkin kita coba dikandung dulu ya, apakah itu definisi itu untuk compute. Secara fundamental sih, definisi compute itu untuk operasi atau menghasilkan masalah, itu secara umum ya. Tapi secara umum, dari counter-fisik, compute itu adalah bagian dari yang disebut CPU. CPU itu kan isinya ada memori dan prosesor misalnya. Lalu pada computer computing, compute digamarkan dari suatu konsep atau objek yang berhubungan dengan kopi software. Itu atau secara umum dapat dikatakan resource yang dibutuhkan suatu program agar dapat berjalan. Resource ini termasuk dari, seperti tadi, prosesor, memori, atau resource lain seperti, storage, maupun yang lainnya ya, yang membuat aplikasi kita itu berjalan dengan lancar. Oke, lanjut mungkin ke core computing, itu lebih pada definisinya. Core computing itu adalah service yang mencakup untuk deliver resource-resource computer pada, di, apa, di internet lain, dari internet. Jadi, kita nggak perlu beli komputer fisik atau server fisik lagi. Jadi, itu kita tinggal dari internet itu ter, apa, di-provide semua. Dan itu, ya mungkin yang sekarang kita dapat, ini AWS. Lalu, kita dapat mengakses resource seperti prosesor, memori, secara masif. Jadi, di-provide tuh sebenarnya prosesor memori itu, misal, kita punya server, ini, kita beli fisiknya, cuma misal 4, tapi kalau di-company itu kita bisa, secara masif, misal kita bisa, lebih dari yang, apa, yang punya fisik kita, lagi, karena cuma 4, atau kita butuh 3 atau 2, mereka juga provide, seperti itu. Lalu, benefit, beda dari komputer fisik, yang harus invest membeli hardware dahulu, kita membayar berdasar cloud computing, yang hanya resource yang kita pakai saja. Misal, kalau misalnya memang kita sudah tidak pakai untuk, apa, service ya, kita bisa stop dulu, dan itu tidak akan kacauh lagi. Itu benefit yang pertama. Lalu, keunggulan lagi, untuk dari komputer fisik, kita dapat scaling up dan scaling down secara flexible. Ini benar-benar benefit dari cloud, ya. Jadi, kalau misalnya komputer fisik, kan kita harus beli lagi hardware-nya. Untuk scale up, lalu kita setup lagi, seperti itu. Kalau misalnya untuk dari cloud computing ini, kita secara flexible bisa up, lalu bisa down lagi, itu sudah kebiasaan kita sih. Ini sangat flexible sekali. Oke, lanjut mungkin ke, ini untuk benefit, kalau mungkin sudah selesai, kita ke definisi serverless, ya. Jadi, dalam cloud computing ada istilah yang disebut dengan serverless. Serverless, kalau mungkin itu bukan berarti tidak ada server, saya menjalankan suatu cloud. Serverless di AWS yang kita jalankan adalah server yang sudah di-healed, di-manage, dan di-maintain oleh AWS. Jadi, benefit yang kita, benefitnya, kita tidak memerlukan atau memilikikan suatu, atau maintain infrastructure yang diperlukan kebanyakan software kita. Jadi, pada serverless itu tidak ada instance OS maupun server yang kita manage. Semuanya di-handle oleh AWS. Dari, apa, dari build-nya, apa, CPU-nya, dari memorinya, itu di-manage oleh AWS sampai scaling-nya juga di-handle oleh AWS. Serverless. Dengan gitu, developer dapat fokus pada shortcode yang dibuatnya. Oke. Itu, itu dari serverless. Jadi, memang untuk serverless ini, memang diperlukan untuk developer. Jadi, developer itu tidak perlu mikir-mikir lagi untuk setup-set server atau setup-set server dari, apa, infractor dia. Jadi, tinggal push code, bisa jalan sendiri sih, langsung. Dari, dari, dari memakai serverless ini. Oke. Lanjut, untuk pilihan, pilihan-pilihan dari compute pada AWS. Dari compute ini ada tiga pilihan sih. Dari, pertama ada compute. Dari, terus ke container service. Lalu serverless service. Oke, pada AWS, pilihan service untuk compute itu yang pertama, itu adalah namanya EC2. EC2 itu sama seperti VM perlumunnya. Kita dibuatkan access root dan manage sendiri server tersebut. Jadi, ya kita seperti GPS, GPS ya, atau kita install server sendiri, kita akan dapat access root. Itu, untuk EC2 itu sama seperti itu. Dan pada service AWS, VM disebut, atau compute EC2 itu, disebut sebagai instance namanya. Bukan, bukan AVM ya. AWS, dan AWS juga menyediakan berbagai jenis instance dari CPU dan memory dari yang rendah sampai tertinggi. Itu, mereka sudah provide dari lantung kebutuhan kita. Maupun, mereka juga menyediakan dari asetektur ARM ya. ARM itu yang biasanya buat mobile gitu. Mereka juga provide kalau misalnya kita membutuhkan itu. Lalu, container, container service. Container itu, definisinya ini menjadikan secara standar untuk yang capsule code. Konfirmasi maupun definisi dalam satu objek atau dapat disebut segala image. Biasanya kalau misalnya container kan kita menemukan image dulu. Container itu berjalan di dalam sebuah host dan punya root file sendiri, termasuk OS sendiri yang terkonsi dari host. Opsi service container itu pada AWS itu adalah TKS dan ECS. TKS itu sama seperti kube pada umumnya, bukan service yang dimanage oleh AWS untuk menjalankan itu beratis tanpa harus menjalankan secara manual. Jadi, kita hanya setup cluster dari AWS. Itu semua akan dimanage oleh AWS. Apa, EKS? Nah, dia akan create world-north ya. Lalu, ECS itu sama seperti EKS juga sih. Itu adalah tools orkestrasi container yang dimanage oleh AWS juga. Itu sebenarnya EKS dan ECS itu sebenarnya hampir sama sih. Mungkin yang lebih kompleks itu lebih kayak EKS daripada EKS. Oke. Lanjut ke serverless. Serverless dapat digambarkan sebagai suatu service yang ingin kita jalankan dalam ke serverless. Ini seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kita nggak perlu pikir-pikir lagi untuk startup server atau yang lain. Opsi service serverless di AWS adalah lambda. Jadi, ini yang umumnya emang untuk serverless di AWS itu lambda. Dengan lambda, kita akan menjalankan suatu function code tanpa harus membuat satu stop maupun setup server. Kita hanya membayar compute yang digunakan salah satu function berjalan saja. Jadi, kalau function itu tidak berjalan, kita nggak, billingnya itu nggak bakal jalan sih. Jadi, emang kita juga dapat konfigurasi infok kode kita. Jadi, misalnya kita hanya mau infok kode kita trigger dari Kafka atau gimana ya. Jadi, kalau misalnya emang ketrigger, itu kan jalan. Tentu biling berjalan. Tapi, kalau misalnya tidak ada trigger dari Kafka, itu compute-nya lambda-nya itu nggak bakal jalan dan itu bukan ideal lah ya. Tapi, emang stop. Dan, billing itu nggak bakal jalan. Jadi, emang opsi kalau misalnya emang untuk hanya kode-kode yang kecil, itu lambda itu sangat oke sekali sih ya. Karena ini karena emang tergantung kebutuhan, kalau misalnya emang nggak berjalan itu murah sekali kalau misalnya lambda. Oke. Infoknya dari lambda itu ada beberapa sih. Ada dua sebenarnya. Pertama, dari infok besar-besar KWS misalnya, seperti tadi, ada dari Kafka. Itu biaya dari MSK. atau dari SNS, biasanya itu bisa juga. Lalu, yang kedua itu membuat URL. Sebenarnya, dari lambda juga provide namanya function URL. Itu kita setelah kita generate sum URL ya, itu mereka akan generate URL. Jadi, ke lambda tersebut. Atau kalau misalnya serial lambda itu bisa integrasi ke dengan IPG itu sebenarnya. Nah, itu mungkin kandidatkan nanti juga ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Ini mungkin ini membedakan saja dulu ke apa? Jadi, jenis compute pada AWS. yang pertama itu, sebenarnya yang tadi saya bilang, Amazon EC2 itu dipanggil, bisa disebut dengan instance. Itu adalah instance. Instance itu instance ada sebuah computer. Jadi, computer pada cloud. Dan apapun yang dapat kita lakukan pada computer atau server fisik, kita dapat lakukan. Jika pada instance, instance EC2 ini. Karena kita dapat akses root pada instance tersebut. Lalu, kita sudah menentukan CPU, memory, maupun storage pada instance sesuai kebutuhan kita. Ya, sama seperti VM fisik ya. Cuma ini lebih flexible, kita bisa nabungin kebutuhan-kebutuhan. Kalau misalnya memang selanjutnya di beberapa lama, kita butuh naik lagi, kita bisa scale up. Scale up, maupun scale donenya. Scale down tersebut kebutuhan. Lalu, kita dapat milik OS yang dibutuhkan dari Amazon. Amazon mesin image ini namanya AMI. Yang sudah disediakan oleh OS. Lalu, kita dapatkan resource yang dipakai walaupun kita sudah berjalan. Jadi, walaupun instance itu benar-benar itu benar-benar itu benar-benar itu lebih enak. Jadi, tidak usah menggunakan resource lain. Kalau misalnya status, tidak hanya, tapi kan ada status juga. Mungkin ini di capta juga, membayar. Lalu, kalau misalnya elastik-elastik-elastik-elastik tersebut seperti itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini yang dibedakan dari containers, ya. Yang kedua, ini containers. Ya, asal yang tadi saya bilang, containers itu ada dua. Di AWS ada SIS dan XKS. Container ini, ini mengandung source code maupun definisinya di depan. Agar, karena sudah mengandungkan email tersebut pada host lain. Jadi, tidak bergantung pada satu host. Kita menjalankan email tersebut ke host lain dengan besesi upload dulu. Itu salah bisa sekali. Karena ini modular ya, misalnya. Untuk menjalankan email kontainer ini harus tetap membutuhkan ECS. Jadi, memang untuk menjalankan ECS dan ACS ini, kita masih membutuhkan ECS. Misalnya di situ, cuma untuk di situ ini, itu akan di-manage full-manage oleh ECS ya. Jadi, kita bisa, apa, SSH lagi ke node-nya. Ini semua di-manage by ECS atau ECS. Lalu, ada sebenarnya satu lagi opsi selain mau kayak bisa ECS itu, itu namanya target. Target itu alternatif host serverless pada sertifonan di AWSI sebenarnya. Jadi, dalam ECS itu kita bisa, apa, kita perbeda seperti ini. Kalau tidak di situ, kita dapat menjalankan, ya kan container itu dibilang post ya, kalau misalnya ada ACS-nya. Jadi, dalam situ kita dapat menjalankan beberapa post dalam satu, misalnya si situ. Sedangkan kalau misalnya target, itu benar-benar dalam satu post itu lah. Hanya ada satu container seperti itu. Jadi, memang ini serverless dari serverless untuk service ECS maupun. Oke. Lanjut. Lanjut ke serverless. Ini contohnya untuk dasar segi awesan dan lambda. Jadi, yang membedakan saja, yang membedakannya, kita tidak usah, tidak membutuhkan setup atau menu server yang tadi seperti saya kasih tahu, untuk menjalankan source code kita. Lambda akan otomatis alokasi specials complete untuk menjalankan kode beda yang kita push ke AWS lambda. Lambda juga akan menghandle semua yang dibutuhkan source code untuk perjalanan dan akan otomatis scaling juga diperlukan. Lalu, kita dapat setting, info pada kode kita, bisa dari service AWS seperti MSK, SNS, dan lain-lain. Jadi, misalnya kita mau info dari saat MSK ada event atau SNS ada event, kita bisa setting untuk trigger lambda tersebut. Atau misalnya dari S3 ada event, kita bisa setting untuk trigger lambda tersebut maupun infok langsung dari web maupun mobile app yang mobile app kita. Ya, ya seperti saya bilang tadi, untuk infok langsung ini kan membutuhkan URL ya biasanya. Jadi, pilihannya ya antara fungsi URL atau kita integrasikan dengan AWS seri gateway. Seperti itu, jika misalnya kita memang sudah memakai AWS seri gateway, kita dapat menggunakan langsung integrasikan ke lambda kita. Lalu, kita hanya membayar saat fungsi atau kode kita berjalan. Jadi, kalau memang tidak berjalan atau tidak ke trigger, kita tidak akan membayar, apa, membayar resource yang kita pakai sih sebenarnya memang. Jadi, tidak ada bilang apapun kalau misalnya memang tidak berjalan untuk kode-nya. Oke, mungkin lanjut. Oke, ini lebih ke bagian memilih compute untuk waktu yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi, pada bagian ini kita akan membahas tentang memilih compute yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi kita. Untuk pertama mungkin konserasi untuk memilih AWS itu. Yang pertama, dianjutkan menggunakan instance e-situ saat aplikasi kita membutuhkan CPU atau memory secara intense. Jadi, kita juga dapat memilih spesifik intense untuk datang kebutuhan. Misalnya, di e-situ itu ada pilihan dari CPU yang besar, memory kecil atau CPU biasa memory-nya besar. Itu ada tipe-tipe instance tersebut dalam e-situ. Jadi, tergantung dari kebutuhan kita, kita dapat memakai yang dibutuhkan pada aplikasi kita. Selain itu, dianjutkan di e-situ saat kita membutuhkan perumah yang tinggi untuk aplikasi set full. Kita sesuai kebutuhan berdasarkan tipe instance yang dibutuhkan. Jadi, dari situ kita dapat menentukan tipe dan storage yang dibutuhkan dan dianjutkan juga menggunakan di situ saat kebutuhan network, security, maupun storage yang kompleks. Jadi, memang kalau misalnya aplikasi kita membuat state full. Jadi, state full itu misalnya untuk aset-aset masih dalam suatu aplikasi sendiri, dalam aplikasi itu sendiri. Itu kita masih dianjutkan memakai e-situ. Karena dengan e-situ, dengan memakai e-situ, kita dapat dengan mudah manage lah ya. Karena kita masih dapat akses root dan kita dapat manage-manage dengan aplikasi tersebut sendiri dan langsung ke menggunakan SSH-situ. Oke, konsidurasi terakhir menggunakan e-situ ada pada sisi giling. Mungkin ini yang perlu dipertikan juga sih. Dengan e-situ, kita membahas pemakaian instance kita. Selama instance kita status running, giling akan tetap berjalan. Jadi, giling hanya berada pada saat instance running. Kita dapat, ya kita akan memilih tipe atau besar resource yang digunakan sesuai dengan budget sih sebenarnya. Jadi, mungkin ini konsidurasi kita sih kalau misalnya memang budgetnya agak mepet, kita dapat memilih tipe-tipe sih resource, tipe instance yang mana yang cocok buat kita. Lalu, ya kalau misalnya memang sudah dipakai, bisa di-stop dulu. Jadi, untuk giling komputer nanti tidak akan berjalan. Tetapi walaupun kita tidak berjalan, kita tetap harus konsidrasi untuk lihat. Karena storage-nya itu tetap kita tetap bayar. Walaupun statusnya stop ya untuk yang isi dupnya. Oke, lanjut. Ini konsidrasi untuk menggunakan container. Kapan sih dianjurkan untuk menggunakan container? Jadi, saat komputer yang berjalan menggunakan resource compute secara intens dibandingkan dengan lambda, jadi aplikasi yang ini dianjurkan memakai container. Jadi, misalnya memang kalau install itu bisa memakai situ, cuma kalau misalnya ini mungkin lebih ke apa ya, membandingkan dengan lambda ya, bukan di situ ya. Karena container kan ini lebih udah hampir keserterus gitu misalnya. Jadi, kalau misalnya insten, lebih intens ke aplikasi kita, diakses secara intens, maka lebih baik memakai container daripada lambda. Lalu, jika kita mempunyai aplikasi monolitik yang sangat besar, dan dianjurkan juga memakai container. Dan mungkin pada saat, mungkin kita dapat secara paralel ya, paralel develop untuk memecah dari monolitik tersebut, dan menjadi mikroservice ya, istilahnya ya, dari monolitik ke monolitik service, kita bisa paralel, dan mikroservice tersebut bisa dideploy menggunakan container juga. Jadi, saya berjalan secara paralel gitu ya, sambil kita memecah dari monolitik tersebut. Nah, selanjutnya, jika kita butuh scale secara cepat, dianjurkan bukan menggunakan container juga. Karena container hanya menjalankan image yang sudah di-build terlebih dahulu. Sehingga untuk scaling dan balancing dapat dipersesikan cepat. Jadi, ini lebih ke auto scaling atau scaling dari EKS. Jadi, saat kita setting di resource, bisa 60%, CPU tinggi, kita akan langsung scaling, dan pada saat scaling, itu dari EKS atau EKS tersebut akan menambahkan quotes atau container langsung, dan itu bisa cepat sih, karena kita dia hanya menjalankan image yang sudah di-build. Lalu, dari EKS tersebut akan manage dari untuk load balancing-nya sih ke dalam beberapa quotes tersebut. Ini sangat cocok jika kita membutuhkan scalingnya secara cepat. Lalu, ini terakhir mungkin, kalau misalnya kita memiliki aplikasi besar dan akan migrasi ke cloud tanpa alter code pada server. Jadi, kalau misalnya memang kita sudah memiliki aplikasi yang sudah di dalam container, itu sudah direkomendasikan menggunakan container. Karena, gimana ya, kita sudah ada effort untuk membuat image gitu, dan kita sudah, karena ada aplikasi besar, itu sudah dianjurkan sih menggunakan container. Oke, lanjut ke, karena sih kita tidak dianjurkan untuk membuat container. Nah, container support untuk menggunakan pasitan storage sebenarnya. Seperti kemudahan aplikasi stateful. Jadi, tetapi, dia lebih mudah di setup untuk aplikasi stateless. Jadi, sebenarnya, container itu, kita bisa setup menggunakan storage, misalnya storage yang apa, kita punya aplikasi seperti WordPress gitu ya. Data-data, aset-aset kan masuk di dalam aplikasi tersebut. Kita sebenarnya, sebenarnya support. Tapi, untuk setupnya itu mungkin tidak terlalu semudah dengan aplikasi stateless. Jadi, mungkin ini, tidak dianjurkan sih untuk memakai container, tapi tetap-tetap bisa gitu. Lalu, container ini tidak cocok untuk aplikasi yang networknya, pentingnya, maupun security yang kompleks gitu. Misalnya, kita punya aplikasi yang, apa, kebutuhannya itu memang kompleks dari networking, footing-nya, maupun security. Ini kalau, ini tidak dianjurkan sih, karena mungkin memang harus ada, apa, setup adisional dari dalam EKS maupun di situ-nya. Oke, lanjut. Oke, ini lanjut ke serverless ya. Ini konsiderasi memakai serverless. Nah, mungkin tadi juga saya juga sudah bilang juga, jika kita, ini, apa ya, emang hanya untuk developer yang fokus pada development. Jadi, jika kita memang sering build, testing, deploy, dan hanya ingin fokus pada development code, ini sangat cocok menggunakan serverless. Lalu, jika kebutuhan komputasi, komputasinya tidak terlalu tinggi, ini dianjurkan juga memakai serverless lambda. Lalu, jika menjalankan aplikasi yang kecil, dan modular, ini sangat cocok memakai serverless lambda. Nah, jika kita menggunakan server beberapa serverless AWS, dan membutuhkan infok satu sama lain, ini cocok menggunakan lambda. Karena, ini, trigger-nya itu sangat simple ya. tidak hanya tinggi, mana-mana, itu lalu, terakhir, ini, dikarkasi kita berjalan di bawah 12 menit. Jadi, ini dianjurkan, kalau misalnya aplikasi kita sudah selesai, proses selesai 15 menit, di bawah 15 menit ya. Kalau misalnya lebih, mungkin tidak dihentikan, karena, karena apa? Karena, billingnya, start process ini, dalam hal ini, berjalan saat, aplikasi kita, prosesnya, running ya, misalnya. Kalau misalnya, memang lebih dari 15 menit, itu billingnya akan, semakin mahal. Seperti itu. Jadi, kalau memang, ini dianjurkan di bawah 15 menit, walaupun, harusnya sih, di bawah sih, di bawah lagi, di bawah 5 menit sih, harusnya. Karena, makin lama berjalan, aplikasinya, itu billingnya akan berjalan mahal. Seperti itu. Oke, selanjut. Oke, mungkin ini, yang membedakannya, ini mungkin terakhir, untuk membedakan, antara, tipe-tipe, AWS, compute. Jadi, ini ada yang paling kiri, sampai paling kanan. Paling kiri ini memang, di, ini lebih mendekat, hati ke virtual machine ya. benar-benar, kita membutuhkan aplikasi yang, apa, custom, sangat custom gitu ya. Saya, kita, butuh, apa, manage diri, seperti itu. Jadi, ini, bisa ke instance, itu paling kiri. Lalu, selanjutnya itu container. Container itu kan, container menggunakan situ, itu karena, masih menggunakan situ, jadi, kita masih menggunakan instance, seperti itu. Makin ke kanan, target, itu sudah mulai, membutuhkan serverless, walaupun, kita sedapkan container, masih memakai container, tapi membutuhkan forget, itu karena forget, itu kan, sudah serverless. Lalu, paling kanan itu ada, lambda. Jadi, lambda itu, memang sudah serverless, kita tidak butuh, membutuhkan apa, setup apa-apa lagi, kita hanya, pushcode, setup trigger, itu semua, akan berjalan. Kita tidak, membutuhkan, setup setup apa lagi, bisa OS, atau install, misalnya, cannot, install API, atau go, gitu, itu kita hanya pushcode, langsung berjalan, sesuai dengan trigger-nya. Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Terus, next-nya, mungkin, saya akan menggunakan soal, OS storage-nya, service, yang dicapuk adalah, dengan, untuk OS storage, lalu, yang membedakan, on promise, dan college storage, lalu, ya, identifikan, membedakan, OS storage, yang ada di OS, seperti itu sih. Oke, mungkin itu saja, dari saya, terima kasih, seperti ini. Terima kasih. Oke, semuanya. Terima kasih. Terima kasih.